Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada semua subscriber di dalam channel ini. Saya akan sampaikan info terkini berkenaan dengan package bantuan di Malaysia pada bulan Oktober ini yang sudah pasti ramai nantikan. Info masih terkini berkenaan dengan bantuan di Malaysia pada bulan Oktober ini sudah pasti banyak bantuan kerajaan khas untuk B40. Dan melalui berita ini, sumber yang admin dapat, admin akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan beberapa package bantuan yang ada pada bulan Oktober. Dan yang pastinya ramai ingin tahu apa bantuan pada bulan Oktober. Di sini admin ambil daripada web malaysia.info beberapa senarai bantuan kerajaan bulan Oktober 2022. Yang pertama, itu bantuan musim tengkuju BMT RM600. Permohonan bagi tahun ini telah ditutup pada 15 September. Tetapi, berita baiknya, permohonan rayuan telah dibuka bermula pada 16 September sehinggalah 31 Oktober. Bermula daripada 16 September sehinggalah 31 Oktober adalah rayuan bagi BMT RM600. Di mana, ini merupakan bantuan keuangan yang dibayar ataupun dikaitkan secara berfasa yaitu RM300 pada setiap fasa dan dua fasa pembayaran pada November dan juga pada Disember. Seterusnya, bantuan hasil B40 peranti siswa keluarga Malaysia. Inisiatif di bawah belanjawan 2022 yang melibatkan pemberian peranti ataupun tablet kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi ataupun IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40. Tempo permohonan package peranti siswa ini bermula pada 15 April. Bagaimanapun, program peranti siswa keluarga Malaysia fasa kedua dibuka mulai 1 Ogos sehingga 30 September dan diperluaskan kepada penuntut di IPG serta siswa, siswi di Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan. Bantuan yang seterusnya, sebelum itu, agihan untuk bantuan peranti siswa. Fasa pertama pada hujung Ogos, September 2022 dan fase kedua pada Oktober dan November 2022 yaitu pada bulan ini dan bulan November. Bantuan yang seterusnya adalah Biasiswa IPT, YP tahun 2022 yang telah dibuka mulai 15 September dan bakal ditutup pada 5 Oktober ini. Biasiswa ini melibatkan bantuan keuangan secara hidup sebanyak RM3000 setahun. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan Biasiswa IPTYP, Anda boleh search ataupun lawat maklumat lengkap berkenaan bantuan ini dirujuk di portal rasmi Yayasan Pahang. Dan bantuan seterusnya berjumlah RM250, bantuan IKPP, insentif khas pasangan pengantin ataupun IKPP adalah sebuah sumbangan keuangan sebanyak 250 untuk pasangan pengantin yang lelakinya berpendapatan 5000 dan kebawah serta tertaklu kepada syarat-syarat dan garis panduan. Jadi ini adalah beberapa senarai bantuan untuk bulan Oktober bagi golongan B40, M40 dan semua rakyat Malaysia. Jadi semoga info hari ini bermanfaat untuk keluarga Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini, Edwin akan sentiasa kongsikan info berkenaan dengan pkej bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan semua dan kepada semua subscriber di dalam channel ini. Saya akan sampaikan info terkini berkenaan dengan pkej bantuan di Malaysia pada bulan Oktober ini yang sudah pasti ramai nantikan. Informasi terkini berkenaan dengan bantuan di Malaysia pada bulan Oktober ini sudah pasti banyak bantuan kerajaan khas untuk B40. Dan melalui berita ini, sumber yang Edwin dapat, Edwin akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan beberapa pkej bantuan yang ada pada bulan Oktober. Dan yang pastinya ramai ingin tahu apa bantuan pada bulan Oktober. Di sini, Edwin ambil daripada web malaysia.info beberapa senarai bantuan kerajaan bulan Oktober 2022. Yang pertama, itu bantuan muslim tengkuju BMT RM600. Permohonan bagi tahun ini telah ditutup pada 15 September. Tetapi, berita baiknya, permohonan rayuan telah dibuka bermula pada 16 September sehinggalah 31 Oktober. Bermula daripada 16 September sehinggalah 31 Oktober adalah rayuan bagi BMT RM600. Di mana, ini merupakan bantuan keuangan yang dibayar ataupun dikaitkan secara berfasa yaitu RM300 pada setiap fasa dan dua fasa pembayaran pada November dan juga pada Disember. Seterusnya, bantuan ASB40 peranti siswa keluarga Malaysia. Inisiatif dibawah belanjawan 2022 yang melibatkan pemberian peranti ataupun tablet kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi ataupun IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40. Tempo permohonan, package peranti siswa ini bermula pada 15 April. Bagaimanapun, program peranti siswa keluarga Malaysia fasa kedua dibuka mulai 1 Ogos sehingga 30 September dan diperluaskan kepada penuntut di IPG serta siswa, siswi di Kolej Matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan. Bantuan yang seterusnya, sebelum itu, agihan untuk bantuan peranti siswa. Fasa pertama pada hujung Ogos, September 2022 dan fase kedua pada Oktober dan November 2022, yaitu pada bulan ini dan bulan November. Bantuan yang seterusnya adalah biasiswa IPT, YP tahun 2022 yang telah dibuka mulai 15 September dan bakal ditutup pada 5 Oktober ini. Biasiswa ini melibatkan bantuan keuangan secara hidup sebanyak RM3000 setahun. Jadi untuk maklumat yang lebih lanjut berkenaan dengan biasiswa IPTYP, Anda boleh search ataupun lawat maklumat lengkap berkenaan bantuan ini dirujuk di portal rasmi Yayasan Pahang. Dan bantuan seterusnya berjumlah RM250, bantuan IKPP, insentif khas pasangan pengantin ataupun IKPP adalah sebuah sumbangan keuangan sebanyak 250 untuk pasangan pengantin yang lelakinya berpendapatan 5000 dan kebawah serta tertaklu kepada syarat-syarat dan garis panduan. Jadi ini adalah beberapa senarai bantuan untuk bulan Oktober bagi golongan B40, M40 dan semua rakyat Malaysia. Jadi semoga info hari ini bermanfaat untuk keluarga Malaysia. Teruskan bersama di dalam channel ini Edwin akan sentiasa kongsikan info berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia dan di seluruh negeri. Terima kasih telah menonton!